Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel lagi di kelasnya Bu Wenti Krisna Nah kali ini tetap di kelas Buen yaitu teori pengambilan keputusan Teman-teman sekarang kita sudah masuk di bab 9 Bab 8 pengambilan keputusan intuitif Ya kita langsung aja Teman-teman sudah banyak ya pengambilan keputusan yang kalian pelajari Mulai dari lawan berhadapan, jamaah dan lain sebagainya Sekarang kita masuk di pengambilan keputusan intuitif Sejauh ini berbagai situasi keputusan yang menggunakan daya rasional sebagai cara pemecahannya telah dibahas Padahal sebagian besar manusia menggunakan keputusan intuitif dalam aktivitas kesalahan mereka Jadi kita akan belajar bagaimana kita mengambil keputusan secara intuitif atau intuisi Ya intuitif itu kata sifatnya gitu ya Dalam pengambilan keputusan, kata intuitif seringkali dilawankan dengan rasional Dan dihubungkan dengan pseudoscience Sesungguhnya intuisi memiliki dasar ilmiah dan telah menjadi bidang riset tersendiri dalam psikologi Kebanyakan orang ketika kita berbicara intuisi itu lebih kepada menganggap tidak rasional, tidak masuk akal gitu ya Tetapi disini sudah dilakukan riset, banyak riset juga telah menjadi bidang riset tersendiri dalam psikologi Jang 1921-1971 adalah ilmuwan yang pertama yang membahas pengambilan keputusan intuitif Yang dikenal sebagai Jang's typology of decision making Ini memang agak berat nanti, kayak filosofi gitu lah ya Menurut Jang, manusia dipengaruhi oleh salah satu dari empat fungsi ketika dia memencahkan masalah Menurut Jang yang ini ya, 1921-1971 Ada empat fungsi ketika kita dia memencahkan masalah Fungsi tersebut adalah sensasi Yaitu berupa persepsi melalui panca indera Sensasi ya, coba dicek sensasi di kamus besar bahasa Indonesia itu apa Ayo jangan selalu nanti di kelas tanya-nya Bu Wen yang jelasin terus Sekarang tugasnya kalian sensasi dalam KBBI itu apa Kalau disini yang dijelaskan adalah yang berupa persepsi melalui panca indera Pandangan kita terhadap sesuatu melalui panca indera Biar bisa melewati mata, bisa melewati mulut, lidah gitu ya, kulit dan lain sebagainya Misalnya sensasinya itu namanya minum es krim gitu ya Biasanya kita itu makan es krim itu dengan rasa coklat, stroberi, sekarang rasa kunyit Itu kan lidah yang merasakan itu ya Sensasinya itu luar biasa, enak banget itu menurut kita Sensasinya apa yang enak Ada juga yang lain bilangnya sensasinya itu Enggak, aku sensasi saya itu biasa aja Kayak malah gak enak gitu ya Kalau yang satunya yang biasanya makan coklat, stroberi, sekarang Dia makan yang namanya es krim, rasa kunyit gitu ya Pahit-pahit manis gimana gitu kan ya Itu sensasinya beda, itu adalah suatu persepsi melalui panca indera Itu sudah disebut dengan sensasi dalam buku teori pengambilan keputusan ini Yang kedua adalah pemikiran Ketika kita melakukan pemecahan masalah Kita melakukan yang namanya pemikiran Pastilah ya, yaitu memberikan arti dari sebuah pengertian Dan sajani itu, kita itu mau jalan-jalannya ke luar negeri Terus naik apa ya Enaknya naik pas kape yang mana nih A, B, atau C Oh kita pakai yang B aja Karena rutanya itu begini-begini enak Gak pakai transit dan lain sebagainya Dipikirkan dulu ketika kita mengambil sebuah keputusan Gak boleh asal gitu ya Bermakna Apa yang dialah pikirkan itu bermakna Gak mempunyai arti Kenapa sih dia pilih pas kape B itu Nah, seperti itu Yang ketiga adalah perasaan atau feeling Feeling Perasaan atau feeling Yang memberikan penilaian dan keputusan Feeling itu sebenarnya Kalau dalam sini Di bukunya Pak Rahmani ini Yaitu yang memberikan penilaian dan keputusan Feeling itu begini Ketika kalian sudah bertemu nih ya Pertama kali nih Sudah feeling nih ya Biasanya kan gitu ya Biasanya kan gitu Kalau kalian Satu jam bertemu Dua jam bertemu Feeling ini ya Feeling itu adalah penilaian Dinilai dulu Wah anak ini kok rasanya baik banget Ya cuman feeling doang ya kan Benilaian dan keputusan Dinilai dulu Padahal belum kenal banget Anaknya kayak baik banget Cara bicara juga bagus Feeling Timbul yang namanya feeling Feeling itu gak sekedar Muncul lucu-lucu gitu ya Tapi tersusun Timbul karena adanya juga penilaian dan keputusan Wah anaknya ini baik kayaknya Wah besok aku kayaknya harus nyamperin dia Keputusannya adalah nyamperin dia Untuk bisa diajak kerjasama Karena ada feeling tersebut ya Itu namanya feeling Wah anak ini penilaian dulu Wah feelingku Anak ini tuh begini-begini Nah gitu ya Denger gak sih suara saya ya Jadi bimainkan feelingnya Feeling itu melalui penilaian dan juga keputusan Jadi ada penilaian ada keputusan Dan itulah feeling Oke Yang selanjutnya adalah intuisi Yang memberikan arah mengenai berbagai kemungkinan masa depan Nanti ini ke belakang Ke belakang Habis ini saya Gaya pembelajaran intuitif ini Cenderung Intuitif Disini ada yang namanya Intuitif learner Dan juga Gaya pembelajaran intuitif disini ada ya Intuitif learner adalah orang-orang yang cenderung Terfokus pada dunia kemungkinan Ya dunia kemungkinan Kan tadi kan lawannya adalah rasional Berbeda dengan sensing learner Yang tertarik pada disini dan sekarang Maksudnya disini dan sekarang itu adalah Ya apa yang terjadi sekarang ya Dan apa yang sudah kita kerjakan sekarang Itu kalau umamanya orang sensing learner Tapi kalau umamanya intuitive learner Itu orang yang cenderung terfokus pada dunia kemungkinan Paya nenek aku nanti ini Kalau saya melakukan hal ini sekarang Sepertinya besok dia akan beraksi seperti ini Itu cuma intuitif ya Intuisinya dia Tapi kalau umamanya orang sensing ya Sensing tadi ya Kalau umamanya dia pakai sensasi Yang sekarang terjadi Sekarang itu begini Maka impactnya adalah begini Lebih kepada kenyataannya sekarang Seperti apa Jadi disini ada dua tipe intuitive learner Ada introvert dan juga ada extrovert Tipe extrovert adalah mereka yang terus menerus mengejar berbagai kemungkinan Sehingga seringkali meninggalkan kemungkinan-kemungkinan yang ada Bahkan sebelum dikemungkinan tersebut memberikan hasil muncul kemungkinan lainnya Itu namanya extrovert Misalnya kita kerja ya Sudah dua tahun di salah satu perbankan Kalian akan berpikir Kayaknya aku sudah punya pengalaman nih Kayaknya kalau aku pindah ke bank ini Kayaknya aku bakalan diterima Karena aku sudah punya pengalaman Dan juga prestasi ku bagus Nah itu namanya orang extrovert Belum tentu juga sih sebenarnya Iya kan bener kan Padahal belum tentu Kemungkinan-kemungkinan itu benar-benar akan terjadi pada dirinya Itu namanya orang extrovert Lebih bisa menerima resikonya Biasanya tapi kalau introvert itu adalah Orang-orang yang apa ya Orang-orang yang lebih menjaga Ininya aja Umumnya gini Introvert itu lebih ke begini Kalau umumnya dalam intuitive learner ini ya Beda konteks ya Ini dalam konteksnya di pengambilan keputusan ini Introvert itu lebih kepada Saya bersyukur bekerja disini setahun, dua tahun, tiga tahun Saya mempunyai prestasi yang banyak Pengalaman yang banyak gitu ya Tapi buat dia Dia orangnya bersyukur Dia lebih berpikir Belum tentu nanti Kalau umumnya saya bekerja atau pindah Resen dari sini Saya bisa mendapatkan jabatan juga Dan juga penghasilan yang seperti ini Itu namanya orang introvert Dalam pengambilan keputusan intuitif Orangnya cenderung lebih berpikir Itu jam langan jam juga Tapi kalau umumnya extrovert Bukannya tidak bagus Tapi dia memang bisa menanggung resikonya Harus bisa dong Kalau umumnya orang extrovert itu kayak gitu Merasa dirinya Wah aku udah punya ya Kayaknya aku pindah ke sana Aku bakalan bisa mendapatkan penghasilannya seperti ini Padahal belum tentu juga Tapi bisa jadi Emang benar kemungkinannya Namanya juga intuisi Terus contohnya dari si extrovert ini Seperti lelaki hidung belang Lelaki hidung belang meninggalkan pasangannya Untuk mencari kemungkinan baru Ya begitu Kalau paranormal ada Kalau introvert itu lebih pada paranormal Nabi dan filsuf Lebih ini ya Tingkat beda banget sih memang Nah lihat nih introvert lebih bersyukur sih Ya Kedalam hal ini loh ya Pengambilan keputusan ini loh ya Oke kita masuk di intuisi memahami tanpa dedukas Deduksi dan penalaran Intuisi adalah menerima masukan dan ide-ide dari diri Tanpa mengetahui secara tepat Bagaimana hal tersebut Dan dari mana hal tersebut berasal Anda hanya tahu bahwa ide tersebut Bukan berasal dari pemikiran Anda Secara tiba-tiba Anda mengetahui dan memahami sesuatu Pernah kan merasakan hal seperti itu Itu namanya intuisi Moro-moro ai Itu namanya intuisi Ujuk-ujuk punya ide seperti itu ya Tapi belum tentu juga kan Sini itu besar gitu kan Itu namanya intuisi Nah teman-teman Disini ada juga yang namanya Intuisi pengertian Intuisi Sigmund Freud Dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan konsep yang berhubungan dengan intuisi Walaupun kemudian teori-teorinya banyak ditentang Karena tidak sesuai dengan psikologis empiris Bagi Freud Intuisi adalah bagian pengetahuan manusia yang berada di dapi bawah alam sadar mereka Di alam bawah sadar Dia membaginya menjadi dua Yaitu ID dan Super Ego Insting dan Moralitas Nah ini menurut Bapak Sigmund ya Beda dengan yang tadi menurut Bapak Jang gitu beda Nah teman-teman Disini ID Insting Insting itu lebih kepada ini ya Kayak Kata hati mungkin ya Coba kalian lihat di KBBI dan juga di Google juga Insting itu lebih begini Biasanya ibu hamil Instingnya kuat Ya kayak gitu Duh anaknya nanti ini Kayaknya cowok Cewek Nah ya Lebih kuat tuh daripada USG USG-nya si medis gitu kan ya Terus kayak aku tuh nantinya kayaknya Dia tuh sukanya begini nih Karena saya sekarang makannya suka begini Insting lagi nih Nah ya Insting Tapi kalau omongnya Super Ego Karena insting itu daya dorongan untuk bertindak gitu ya Itu insting Itu insting Kalian coba lagi cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan juga di Google Coba kalian cari referensinya Terus kalau Super Ego Ajaran baik Atau buruk Mengenai etika kepribadian Itu namanya Super Ego Coba kalian cari juga di KBBI Dan juga cari di Google Apa itu Super Ego Super Ego disini Ibu Wenti jelaskan adalah Terkait dengan Ajaran baik dan buruk Mengenai etika kepribadian Oke Misalnya seperti apa Ibu Wenti Super Ego ya Contohnya Kalian punya uang Eh Kalian dapat uang Nemu-nemu-nemu di jalan Uang Rp100.000 Orang yang punya Super Ego ya Dia akan menunjukkan Perilaku baik Dengan etika kepribadian Kalau orang yang tidak mempunyai perilaku baik Dia ambil Rp100.000 Dia buat makan Buat beli ini Buat beli itu gitu ya Kalau dia dapat Rp100.000 Dibeliin makan Dibeliin ini Dibeliin itu Kalau orang yang Super Ego Baik Kepribadiannya Etika Kepribadiannya Sangat baik Rp100.000 Akan dibawa ke Musola Ke masjid Dia serahkan Karena dia merasa Itu bukan haknya dia Ya Paham ya Dia merasa itu bukan haknya dia Dia taruh lah Di masjid ataupun di Musola Semoga berkah Itu namanya Super Ego Coba kalian baca baik-baik terkait dengan Mana ya Oh bukan ini Nah terkait dengan lagunya Si box ini ya 112 Box 81.1 tangga stairway Itu kalian Nanti kalian baca dan pahami Nanti saya kasih link Ada yang bahas juga lah Terkait dengan lagu stairwaynya Si Ini ya Apa Zeppelin ini ya Pengarang lagunya ini ya Nanti kalian saya kasih linknya Kalian pelajari baik-baik Kalian apa sih yang dimaksud dari Halaman 109 Sampai dengan 112 Di box itu Kalian pahami Nanti saya kasih link Untuk belajar Apa itu sebenarnya Ada yang membahas juga terkait Kayak gini Dari lagunya stairway ini ya Oke teman-teman Kita ke figur 8.1 dulu ya Ke 8.1 ini Ada gambar Dimana disitu Adalah bawah sadar 30-40% Pra kesadaran Subconsistius 50-60% Dan kesadaran adalah Hingga Hanya 10% Itu maksudnya apa sih Buen Ini adalah Arsitektur Kesadaran dalam pikiran manusia Ternyata teman-teman Kalian itu lebih banyak Hidup di Pra kesadaran Antara sadar dan tidak sadar Bawah sadar 30-40% Kesadaran cuma 10% Contohnya Contohnya nih Kalau kelasnya Bu Wenti nih ya Bu Wenti udah masuk nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh Siapa nih yang baru Habis ini mau presentasi Ditunjuk sama Bu Wenti Kalau offline Biasanya dulu Siapa nih habis ini Yang akan tanya Aduh aku tanya apa nih Bagus gak ya pertanyaanku Aduh receh gak ya pertanyaanku Aduh ini bagus gak ya Blah 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 Mikirnya udah kemana-mana Itu kalian berada di Bawah alam sadar kalian Padahal Bu Wenti loh santai Kamu bisa jawab atau enggak Kalau kamu juga sadar Kamu juga balang-balang santai Yaudah santai aja Mau Bu Wenti nanti bilang kayak apa Terkait dengan pertanyaan saya Dengan diskusinya Yaudah santai biasa aja Tapi tidak Kalian dibawa ke alam sadar Kalian diliputi Dan juga dipengaruhi Sepenuhnya dibawa alam sadar kalian Kalian takut Takut pertanyaannya gak bagus Takut nanti pas Banyanya diskusi Terus-terusan ditanyain sama Bu Wenti Gitu kan ya Padahal meskipun terjadi hal itu Sebenernya gak ada masalah Gak ada apa-apa Santai aja Namanya juga kalian Dipengaruhi oleh Bawah alam sadar Ingat Bawah alam sadar disini Besar loh Prosentasinya 40% Sampai segitu loh ya Nah Pra kesadaran Nah kalau udah mau kelas Udah mau selesai Jam-jam kurang 5 menit Udah mau selesai Udah mulai sadar Udah-udah kasih Alhamdulillah Udah bisnisnya selesai Gitu kan ya Kuliahnya karena udah tinggal 5 menit lagi Pas Bu Wenti bilang Terima kasih banyak Untuk hari ini Dan kita bertemu lagi Di minggu depan Wah Kalian langsung sadar Tapi cuma 10% Sedikit Karena selama 2 3 SKS 2,5 jam Kalian 2 jam lebih Dibawaan Kesadaran Dan kalian cuma sadar Ketika Bu Wenti Sudah bilang Terima kasih atas kuliahnya hari ini Dan semoga kita nanti Bisa bertemu lagi Di minggu depan Dengan materi yang Lebih Menarik lagi Nah ketika Bu Wenti Udah bilang kayak gitu Kalian udah sadar Padahal tapi Udah tinggal sedikit kan Jamnya Makanya Kesadarannya itu Kalian itu Harus diperbaiki Sadarnya cuma sebentar Paham ya diri sini ya Yang dimaksud dari Figur 8.1 Jadi belajarlah Ini adalah Sudah dilakukan riset Orang tuh kebanyakan Dibawa alam sadar Gupuh Panik gitu ya Dibawa alam sadar Coba santai aja Santai aja Tapi memang itu wajar Tapi coba dibuat Normalnya itu Kalian tuh harus santai Meskipun kalian itu Kebanyakan gak santainya Oke Itu aja yang bisa saya Sampaikan untuk hari ini Semoga bisa bermanfaat Dan kita ketemu lagi Di pertemuan selanjutnya Teman-teman Jangan lupa Dibaca yang Halaman 109 Pengetahuan Bahwa sadar Hingga Box 8.1 Oke Kalian baca Maksudnya kayak gimana Nanti saya akan tunjuk Satu persatu Untuk menjelaskannya Nanti saya kasih linknya Terkait dengan ini Oke Thank you Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax